Jumpa lagi dengan saya Emir Widya di Emir Widya Channel. Salam sound professional Indonesia. Kalau pemirsa melihat, saya di tempat yang cukup asri. Ini kalau diingat beberapa video sebelum ini, saya ada di rumah keluarga saya. Ini rumah bapak dan ibu. Kemarin kita syuting di sebelah sana, sekarang kita syuting di luar. Cari suasana sedikit. Sekalian kita bisa lihat, kendaraan di belakang sudah mulai banyak. PSBB sudah mulai dibuka di Lembang atau area Kabupaten Bandung Barat di sini. Baik, saya tidak berlama-lama lagi. Saya akan memperlihatkan sesuatu. Saya terima kiriman. Di hadapan saya ada loudspeaker manajemen merek Facelab. Atau di sini Face One Series. Dan ada tulisannya FIR processor. Ini yang banyak sekali menarik bagi banyak orang. Kemudian yang menarik bagi saya, dia sudah 32 bit 96 kHz. Seperti apa? Mari kita buka dan kita lihat alatnya seperti apa. Saya tidak akan hidupkan, tapi ada yang pentingnya. Yang pentingnya akan kita juga perlihatkan kepada pemirsa. Nah, ini alatnya. Pemirsa di rumah bisa perhatikan di sini ada 2 input dan 6 output. Kemudian, saya putar ke belakang. Ada yang istimewa di sini. Ternyata dia bisa input AES EBU dan output AES EBU. Ini sangat istimewa untuk alat seharga ini. Karena tidak ada alat lain yang memberikan fasilitas ini. Ditambah dengan fasilitas FIR. Nah, apa yang akan kita bandingkan? Saya tidak akan menyalakan dulu, tapi saya akan bandingkan sesuatu yang nanti kurang lebih harganya sama. DBX 360 Venue yang saya sering pergunakan untuk saya demo. Baik. Cara membandingkannya bagaimana kita lihat ke dalamnya. Kalau venue itu 3 input, 6 output. AES EBU-nya di belakang sini bisa 2 input. AES EBU-nya bisa 2 input di belakang sini. Nah, kita akan lihat bagaimana kalau kita buka dalamnya. Baik. Saya akan buka dulu yang phase 1. Oke. Kita lihat dalamnya phase 1 seperti apa. Nah, inilah dalamnya. Kalau saya melihat ada 2 buah kabel ini, kemungkinan ini adalah AES EBU-nya atau ini digital-nya. Atau bisa juga lewat di dalam, langsung. Ini prosesornya yang 2 tingkat. Kemudian ini, bagian bawah ini adalah bagian analog board-nya. Yang kita harus perhatikan lagi adalah power supply-nya. Kalau diperhatikan, semua power supply sekarang ini, power supply switching seperti ini. Hanya saja, saya mau pesankan kepada setiap saudara, nanti perhatikan yang 360 yang sudah saya punya di sini. Dari sini, apalagi yang kita bahas, semua bagian standar saja. Mungkin nanti saya usul kabel pita ini supaya bisa lebih bagus. Karena ini bisa jadi, ini hanya ini saja, memang hanya untuk supply listrik saja. nanti saya akan perlihatkan sesuatu di kalau dibandingkan dengan 360. Ini sudah saya buka bautnya sebagian. Baik, kita bisa lihat 360. Nah, ini bagian dalamnya kita bisa bandingkan. Tetapi yang saya mau tegaskan di sini adalah, kalau dilihat power supply-nya, ada yang sedikit berbeda, karena ini sudah saya ganti dengan kabel yang lebih besar. Dan sudah disolder langsung ke PCB board-nya di sini. Jadi, bagi setiap saudara yang punya manajemen apapun, yang masih kabelnya kecil-kecil seperti ini, nanti kita bisa ganti dan kita perbesar. Alasannya apa? Begitu listrik naik turun, ini akan menjadi masalah. Karena, dia merasa supply-nya kurang, sehingga dia menyampaikan arus ke prosesor ini juga kurang. Akibatnya apa? Seringkali kita menemukan manajemen yang hang. Justru belum tentu karena, karena supply listriknya yang tidak benar. Bisa jadi karena ini, atau juga untuk kabel listrik di sini. Kabel listrik masuknya. Konektor-konektor listrik pun demikian. Kita harus periksa lagi kelistrikan kita. Maka dari itu, kenapa ada pertanyaan juga dari teman-teman, kenapa ini disolder? Konektor seperti ini seringkali menimbulkan masalah, dan akhirnya prosesor-prosesor ini, dia tidak bisa berpikir dengan baik, sehingga dia hang. Hang-nya bukan sekali waktu, kalau sudah terus-terusan hang, dia akan seterusnya bisa-bisa, alat ini mati. Jadi, saya sarankan, sebelum kita pergunakan, sebelum kita kena masalah dengan prosesornya, ini lebih baik kita perbaiki dan kita ganti saja. Yang berikutnya adalah, kalau kita bisa bandingkan ini, kedua-duanya adalah kurang lebih sama, kemampuan mereka juga sama, hanya ini kalau tidak salah, 360 ini masih 24 bit, sedangkan phase 1 sudah 36 bit. jadi prosesornya pasti dia lebih, ADDA, maaf, ADDA-nya, atau untuk analog, digital, digital analog-nya dia sudah lebih baik. Kemudian, kelebihan dia, dia bisa AES-EBU output. Jadi, kalau lihat di sini, ini ada, di atas ini ada tulisan AES, AES, berarti ini adalah generator untuk AES-EBU-nya, karena saya bisa melihat kabel ini menyambung ke sini. Kalau bagi pemirsa yang cukup kreatif, pemirsa bisa ganti kabel ini lagi, karena saya yakin kabel ini juga bukan, ini kabel untuk industrial biasa, bukan, belum tentu, ini adalah yang 110 ohm, tuntutan AES-EBU adalah kabel 110 ohm. Walaupun demikian, memang bisa kita pakai kabel isi 3 seperti ini, tetapi kalau untuk jarak jauh lebih baik, atau untuk kualitas suara, bagi pemirsa yang menyukai kualitas suara, ini akan lebih baik dengan kabel yang 110 ohm. Nah, kalau kita perhatikan, tinggal bagaimana pemirsa memilih ini semua. Kalau ditanya, Pak, ini kan harganya lebih mahal daripada ini. Itu ada satu rahasianya, karena yang ini sebetulnya, ini bikinan Spanyol. Loh, ini kan harusnya bikinan perusahaan Amerika, Pak. Iya, Spanyol itu separuh nyolong, maksud saya. Jadi, jadi saudara artikan sendiri, nanti saya yang bisa kena masalah, kalau saya bilang ini apa. Tetapi semua fungsi ini jalan, dan ini harganya sama antara kedua ini. Demikian, dari saya, kalau pemirsa ada pertanyaan, silakan menghubungi saya melalui WhatsApp, melalui sosial media saya. Nanti, di video berikutnya, kita akan hidupkan ini, dan kita bandingkan seperti apa, kerja kinerja ini dan ini. Demikian dari saya, ditunggu subscribe-nya dan juga like-nya. Salam Sound Professional Indonesia. di video berikutnya. Misha. selamat menikmati